Polisi mengeribak pabrik ekstasi yang dikendalikan oleh Bandar Narkoba Jaringan Internasional Freddy Pratama di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Pengembangan kasus dimulai dari informasi awal tentang adanya pengiriman paket yang diduga bahan baku pembuatan ekstasi. Dari informasi tersebut, polisi bekerja sama dengan Ditjen Beacukai melakukan penyelidikan dan menangkap empat persangka. Polisi mencita sejumlah barang bukti termasuk pil ekstasi sebanyak 7.800 butir dan uang tunai lebih dari 34 juta rupiah. Ini ada kristal-kristal ini? Ini Pak, dari Metatron, Pak. Dari? Dari ini Pak. Atau yang berhasil diamankan, BB-nya ada 7.800 butir ekstasi terus ratusan kilo bahan baku pembuatan ekstasi TKP sitaan dari Beacukai yang merupakan jaringan primer pertama. Dengan bahan baku tersebut dapat dihasilkan sebanyak 1.300.000 butir ekstasi. Jadi masih ada bahan baku yang disiap cetak jumlahnya kau cek sekian. 1.300.000 butir ekstasi. 2.300.000 butir ekstasi. 3.300.000 butir ekstasi.